Jadi kalo kalian liat di tengah fotonya tuh Itu di pantulan gold play buttonnya ada ini loh Ucet banget gue langsung darat, kalian tau gak? Eh mau dicabutnya gue Iya jantung gue berhenti langsung gitu, gue gini DUS! Tadi gue yang bening kalian, disitu Malik kayak Mikir lagi Malik Rasanya tadi gue udah tutup dah, dia cek CCTV Nah abis itu yang kalian liat di salur RWA Ternak! Ternak! Halo semuanya! What's up guys? Oke guys, kali ini gini Lo lo tiba-tiba dip gitu anjir, kenapa anjir? Gimana malam Jumat loh? Jumat loh bener? Eh Jumat ya? Wih hari ini, disaat kita lagi rekaminin Jumat Cuma mungkin akutnya pagi besok 1 Yes Mungkin ini kalian juga ngerasa kontennya ini kayak sedikit Berbeda daripada biasa Gue gak pernah ngeliat lu se-chill ini anjir Gak tau gue tuh ya Kita kontennya hari ini chill banget, nyantai banget Karena Apa ya? Ini sebenernya Udah akhir-akhir ini sih Akhir-akhir ini kayak Kalau gak tau anak-anak GH Anak-anak Brutal Itu tiba-tiba lagi sering-seringnya cerita horror-horror gitu Dan gue mikir Kenapa gak diceritain kita gini aja Kita ngobrol bareng Kita cerita ke viewer gitu Jadi ternyata guys Di Brutal GH tuh sering banget kejadian horror Betul Dari GH lama Dari GH lama Dari GH yang ini Sumpah Dari zoomnya Gak tau ya Gak tau ya Kita ngikut dah Selalu ada ya Gue rasa nih hantunya dari codet ya Gue rasa kita syuting ini pun ada hantunya Lu? Lu tuh hantunya? Gak tau Ya lu ya lu Ya that's you man Ya jadi lihat disini Maka itu gue Pengen bikin Apa ya Kita ngobrol-ngobrol bareng aja Anggap aja ini Kita lagi nongkrong bareng Ya Lagi ciling Lagi nongkrong bareng Lagi nyatai-nyatai Ya guys setup ini sponsorin oleh Azri ya Bener juga Lagi udah Lihak nih Kita banyak banget Udah keren banget Gitu kan Udah cakep banget guys Ya udah Jadi mau cerita mulai dari mana nih Oh iya dari yang mana dulu nih Yang gue paling masih penasaran ya sebenarnya ya Itu tuh cerita Lutem Sebenernya gini Ini di GH lama kan ya GH yang dulu masih di tanggerang kan Bukan di sini kan Jadi kalo kalian gak tau mungkin kalo kalian viewer baru brutal Ini tuh Udah GH ke 3 Gah pertama Aman-aman aja Gak ada Gue gak tau Yang lu foto kelebatan itu di GH apa? Oh gak 2 Yang pertama Berarti gak ada horror ya Berarti lupa aja pindah dari GH pertama Orang camping dulu GH pertama sendiri Sendiri Chill-chill aja ya Chill-chill aja ya Itu bukan GH Itu loh banget Gue dari Satpam dulu Bluto Sekali lagi Kalo mungkin viewer Gak tau brutal itu Bruto itu kayak Komunitas Kita Komunitas Anak-kanak Entertain lah Ya Youtube Youtuber Entertain Pemuda kreatif Terus kita punya Terus kita punya rumah sendiri Barang Sewa rumah bareng Ini inisiatif by 2 juga Namanya Gaming House Gaming House Ini channelnya nih guys Nah Jadi Intinya disitu Diisi sama para kreator-kreator Dulu GH pertama tuh Masih Kevin doang Sama Lady Sama Lady Jadi urutannya tuh Kayak pin Terus Tiba Lady Ledi Gah kedua Gah kedua Bareng lu kan Gah kedua ada dia Iya dong Gah kedua Gah kedua Oh pertama Iya pertama gue Lady Gah pertama Kevin Ledip Gah kedua tuh Eh gue Ledip Asep Gah pertama Emang kan gue gak tau ada Asep di Gah pertama ya Gue juga gak tau Emang ada Gah pertama tuh Cuma Kevin, Ledip, Asep Terus Gah kedua Gah kedua di Jaksel Gah kedua di Tanggerang itu Kevin Ledip, Asep Sama Asri Gah kedua Iya Gah kedua Gah Asri Oh Yang kan ada Asri Matem juga sempet nginep Jadi pokoknya Kep pindah Ledip dulu Terus gue diajak Terus gue pindah juga Karena gue sutuk banget di rumah kan Pindah gue akhirnya tuh Nah abis itu Tiba-tiba Matem ikut Matem ikut ya Yang rame tuh baru Gah ketiga Iya Yang gini Gah ketiga yang gini Ada maling Semuanya ada Semuanya ada Lebih rame lagi Gah keempat Emang ada Emang ada Ya gak tau Maksud gue rame dibincangkan Brutal bubar Rame nya bukan tempatnya Dibincangin Semoga ada lah ya Amin Amin, amin, amin Nah intinya Ternyata di Gah kedua tuh Cerita horornya banyak banget loh Wah Wah Gue ngomongin dulu Dari kenapa bisa baya horornya Vibes nya aja Bah Kasus men Kasus men Pertama Kita pindah itu Kan Apa ya Itu rumah peninggalan gitu kan Oh iya Rumah maksudnya Udah tua gitu Ya udah tua Dan itu harganya murah juga Kebetulan Kenapa murah ada kenapanya Nah Yang paling serem ya Waktu kita pindah nih Ternyata ada mainan-mainan anak kecil Ya Jadi kamar Azri yang dipake Gah kedua Ada mainan anak kecil Ditinggalin Ada kasur anak kecil juga ya Iya ada Tempat tidur Masih ada disitu Kasur Penampakan Iya Gue gak tau siapa yang liat Cuma katanya ada penampakan Gue gak benar liat sih kalau disitu Gue gak liat gue Tapi emang katanya kamar yang gue pake itu Yang dia dua Itu ada Bayi yang meninggal disitu Iya bener Iya Katanya yang gue tidurin Makanya harganya murah Dan pengunis itu pengen cepet-cepet pindah kan Terus bangunnya jelek banget Itu wallpaper dah Kelupas-kelupas lah Lantainya bentar lagi jempol Lo tau gak sih lantainya Lantainya begini deh Begini deh guys Udah meliuk Udah meliuk gitu guys Jadi Waktu itu kita loncat-loncat geter Bisa jebolin Nah Terus Nah Yang pertama kali gue denger Itu cerita horror di GH kedua tuh ke Matem kenanya ya Yang awalnya Matem Awal matem Waktu itu gue gak ada Waktu itu gue lagi pergi ke Surabaya Gimana tem ceritanya tuh Jadi tuh Sebenernya gini Gue kan emang pas baru Sebelum kita pindah ke GH yang ini Kita sempet disana tiga bulan ya Gue disana tiga bulanan Dua bulan sorry Dua bulan Dua bulan tiga bulan Disana Terus ya gue ngerasa emang Vibes itu Di lantai dua itu Kita kan kita tidur di lantai dua ya Lantai dua tuh emang Ada dua kamar kan Kamar Yansir sendiri Kamar kita tuh bertiga Gue, Kevin, Lady Nah Terus At the end kayak Karena kan kamar mandinya itu Di depan kamar kita kan Mungkin kalo mereka sering nonton vlog-vlog kita kan Sering ada kamar mandi Kita sering mandi Nah Itu kayak Gue kepo aja gitu Namanya juga orang Keluar gitu kan Terus juga pengen keblen Buang air gitu kan Kalo malam karena kan Lu tidur pagi ya Lu tidur pagi mulu gitu loh Pagi mulu Nah terus kayak at the end Gue jam 2 Malem Dua pagi Itu tuh gue keblen Gue lagi nonton film Nah gue ke kamar mandi dong Biasa aja Karena gue pada dasarnya anaknya biasa aja gitu loh Kayak yaudah Masuk kamar mandi Ya mereka lagi pada main gitu loh Masuk kamarnya masing-masing Gue sendiri Kamar mandi Set Nah Gue emang sih Dari sebelum-sebelum Gue ngeliat si Yang kontak kutip Gondor Wo ini Setiap gue mandi tuh ngerasa kayak Kayak ada yang liat kan Satu gaya ngerasa ada yang liat dari tangga itu Viewer ini No gimmick ini Seriusan Gue gak tau Waktu itu di hape siapa Ada pokoknya Matem ngejerit-jerit lah pokoknya Iya Waktu itu ada siapa di hape siapa sih Pokoknya gini deh Bahkan Bahkan Asri aja Awalnya gak percaya kan Lu awalnya gak percaya Sampai dia ngalamin Sampai dia ngalamin Nah pokoknya itu nanti Itu kenapa gue ngalamin Itu pokoknya goblok Tapi itu nanti Guys itu merinding gue Itu tolol Udah tolol Oke Inisinya lo ngeliat Gendor Wo ini tuh Gimana gitu Jadi kan gue keluar kamar mandi tuh Gue selesai dong Gue udah mandi Gue cuci muka gitu kan Nah gue buka Karena pintunya itu kan gak kayak pintu Kayak belakang ini Biasa gitu kan Dibuka selesai Nah itu pun itu didorong gitu Nah pas gue didorong Itu view-nya itu ke lantai 3 Langsung Ibarat gila Kamar mandi Depannya itu tangga Dan di atas itu gudang Jadi gak pernah dikempatin Kamar mandi Aduh Oh gak apa-apa Biaran aja Yaudah lanjut-lanjut Nah herannya view gue itu kan langsung ke lantai 3 Nah at the end Gue kayak Karena emang gue Sebelum-sebelum yang ngerasanya diliatin Gue pas buka tuh jujur udah Gak enak sebenernya Firasat gue ya Gue pengen tidur di kamar mandi Karena gue takut banget Buat buka pintu itu Karena Firasat gue udah gak enak Jadi maka Sebelum lu buka pintu Lu udah ngerasa hawa gak enak Itu hawa gak enak Tapi ini keceng banget Emang gimana ya rumahnya Pertama udah tua Terus Kayak suram gitu lah Kayak hawa itu suram gitu lah Gak enak gitu Dan gue itu reflect dari kamar mandi Ke kamarnya yang biasa gue tidurin itu Kamar Kevin tuh Itu kayak cuman 5 langkah ya 5 langkah doang gitu loh Nah pas gue buka pintu Jadi lu tau lah Tangga itu naik set set Gitu kan Naik ke atas tuh Nah di tangga yang di tangga naik itu Yang udah hampir ke kandang kucing itu Jadi tuh kayak ada rambut panjang Gue dee buat badannya lebih gede dari lu Jujur Gede banget Itu kayak Tinggi Terus dia kayak gini nih Ngintip ya Ngintip itu Itu tuh dia natap gue Sampai gue lari ke kamar Jadi kan kalo lu mau nutupin itu Otomatis Langsung nangis ya Itu kan Itu aku tereak kenceng banget Dan anak-anak aku kaget langsung Kenapa lu anjir gitu Muka udah pucat banget Udah pucat banget muka gue Gue kan ada videonya coba Mungkin udah ke delete kali ya Eh masih ada gak sih Gak tau gue Gak tau gue Ini coba deh Kalau ada mungkin bisa kita cariin Nah itu gue langsung nutupin itu Langsung keduar gitu loh Karena saking panik Tremor Udah nangis Kevin tuh lagi main game Gue lagi main game Langsung Apa? Langsung gitu gue Pas panik banget Lady juga langsung panik semua Itu gue nangis Nangis kan Terus langsung cerita Dari situ Kayak Ini gini Tadi gue liat ini Anak-anak langsung Satu pikiran sama Oh sama gue juga Ngerasain itu Kayak Diliatin Diliatin Nyambung Gue aja ya Kalo kencing ya Gue kencing Ya kan Kencing kan Gue gak keluar kamar mandi itu Gue selalu gak mau liat tangga Gue selalu gini gue Merem jalan ke kamar Tapi Tapi jujur ya Karena Kalo waktu itu dulu Waktu karena Matem cerita Malah gue liat tangga mulu Diliatin Sampai-sampai tuh Kita kayak Ngadain ini gak sih Kayak Gue pikir Waktu itu kan Gue penasaran kan Gue kira Mungkin Karena Matem salah liat kan Kayak mungkin Ada apa Soalnya Disitu jujur Ada lukisan terem juga Oh iya Bener Ada lukisan terem juga Gue kira Mungkin salah liat gitu Tapi Matem bilang Bukan disitu Di atas kanannya Iya atas kanan Gue liat Gak ada gitu Ben Gue itu jelas banget Itu ibaratnya HD Anjar Gue liat Itu gak mungkin salah gitu 4K Dolby Atmos Saking gue keponya tuh Bahkan kita sampe Adain sesajen gitu Ben Kayak Biar dia tuh Ngelongok Biar temen-temen gue liat gitu Nah itu Itu nantinya kan Belum kan Atau itu Itu kejadiannya itu Pas Lady Pliat Lady Pliat juga Nah iya Gue mau tanya-tanya Ini kan juga Gue juga tau ada Lady Pernah liat Juga sama Lu juga pernah Kena Juga jadinya Pokoknya bukan di tangga Jadi itu Ada dua Ada dua Ada dua kejadian Siapa dulu Lady Pliat atau lu dulu Lady Pliat di tempat yang sama Jadi gini ceritanya Jadi ceritanya gini Waktu itu Waktu itu gue udah balik nih Kita lagi main-main aja Kita lagi discord call Bareng-bareng kan Di itu Terus ada suara teriak Kenceng banget Cila Sama kayak matem Sama kayak gue Sama-sama Sama-sama Sama persis Itu setelah matem kejadiannya Ya setelah matem Haji gue berini maco Untung udah pindah game baru Tapi disini ada juga Haji Itu di hari yang sama Atau Beda-beda Berapa minggu Oh lumayan berapa minggu Dua minggu kali ya Dua mingguan Dua minggu selama matem Lady Pliatnya Selanjutnya Dua minggu tuh Lady Pliatnya Halo Yon Terus adanya Ini ada Lady Pliatnya Lady Pliatnya Lagi cerita Yang lu liat Yang lu liat Lari tuh Yang lu liat Yang lu liat waktu itu Gimana ceritain Ceritain Gini guys Jadi gimana Pada saat GH GH yang ngerang Ngerang-ngerang Ada 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 satu hal yang Ngebuat Ngebuat Ampe anak-anak discord tuh Kayak Buh 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 Karena pada saat itu Pada saat hal horor itu Itu kita langsung Masuk discord guys Di laptop Tidak Tidak Kita cari banget Sebelum itu Sebelum itu Sebelum itu Apa yang lu liat Apa yang lu liat Oh Jadikan Lu sama kematnya Lu keluar dari kamar mandi Gue keluar dari kamar mandi Kan ini tuh kan di GH Depan kamar mandi Kan ada ke lantai tiga nih Ya kan Kelantai tiga Terus Pas gue keluar itu Gak tau jam berapa ya Pokoknya udah malam Pagi bahkan Pagi itu Jam dua Jam dua Jam tigaan Pas gue keluar dari kamar mandi Itu kayak ada Hitam-hitam Di tangga Tapi Ya Tapi kalo liatin mukanya Dia kayak cuman liatin rambutnya Mukanya gak keliatan Entah di hadap sana Atau hadap ke gue Terus Habis ngeliat gitu Gue Jujur gue langsung merinding Langsung lari Langsung gue banting Bintu Yang gue liat gue nge Pusisinya di mana Pusisinya Kan Kaliannya gini kan Tik-sek gitu kan Ya Pusisinya disini Pas muka Sama kita Teman Sama ke matem anjing Gini Emang Ini kejadian real anjing Orang gak tau siapa itu Maksudnya Pokoknya Gila lah Pokoknya waktu itu Waktu itu Kayak kita lari Jujur gue orang ketakut Ada orang-orang ketakut Ada guys Asep juga sempat kan ya Di rumah itu juga kan ya Ya Ada lu Lu pernah ngerasa horor Gue lupa kalo Asep Gue sih paling pas naik ke Latai 3 nya doang sih Apa Gue ngerasa kayak Apa namanya Ada panas Kayak panas itu dalam artian Kayak Ada sosok-sosok Sosok-sosok ngeliatin gue Kayak cewek Lu ngerasa hawa gitu Atau lu liat wujudnya juga Engga kalo wujudnya engga Tapi gue hanya ngerasain Bahwa kayak Ada cekikan dikit doang Waktu malem-malem Waktu lu pada Tidur Nah kan waktu gue tidur di GH Gue kan suka tidur di korsi tuh Oh iya Di depan ya Dia di depan Di bawah tanggal antetiga dia Gue gabut ke atas Ngerokok Di atas biar Ngepanas kan Naik gitu Nah disitu kan Ada Alpin doang tuh Si Alpin Alpin anjing goblok serem banget Cok Bener-bener kayak mencekam aja Alpin itu kalo kalian udah tau itu RT nya guys Ya RT nya GH dulu Iya jadi Pokoknya waktu itu Ngedi pelarip Uyuh Gue ada pucet banget lah pokoknya Cik Lenji pokoknya langsung lagi Panik satu uka Nah Ini tau oleh kita Udah mana ketakutan nih Udah mana ketakutan Udah serenah nih Udah serenah nih Udah serenah Udah iya gitu-gitu kan Sama lagi Biasa anak muda kan Biasa itu Biasa itu Malah dicandain guys Kita facecam Discord jadi gini guys jadi kita ya karena ketakutan kan kita langsung nyalain discord panggil anak-anak rame anak-anak disuruh gemat itu jadi tapi kita facecam bisnis takut bisnis takut terus kita tanda Oke deh kita kalian mau lihat kan kan anak disuruh melihatnya kita taruh laptop gue taruh di ruang situ depannya karmandi itu facecamnya ngadep ketangga guys Nah kita lihat dari discord juga kita dari kamar gua solo di kamar sendiri beda kamar tetep ya habis kejadian itu nggak habis habis kejadian itu berang aset anak-anak warna ada fanpage si keping nomor matem gede guys ya ini 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 dia malah baca-baca Rauh dia serta-serta itu ramalan banget setan di YouTube manggil jalankung mantra pemanggil setan ya terus-terus-terus beran-baca-baca-baca-baca-baca-jawa kan kek Ingkang serangkang geng gitu-gitu diketuk awal-awal cuman ini doang awal-awal kayak apa setan itu cuman apa ngetok pintu lo Oh iya eh ngetok jendela jadi kamar-kamar gua kamar mereka di tengahnya tuh ada balkon ya nah balkon di belakang kosong itu tiba ada yang ngetok oh salah-salah sebelum dia ada ngetok tangan gue dicakar jadi gini Kevin kan sama gua jadi gue sama Kevin di meja Kevin nih gitu kan nah gua kan baca-baca mantra itu tuh teka Kevin dibelang jangan-jangan LVD ikut baca gue juga baca nah gua kan baca begini vel nggak ngeliat Kevin ada dimana gitu nah ternyata gue di kayak ada yang nyakar gue bilang fin jangan gitu nah Kevin udah di ujung nyata yang nyakar tiba-tiba iya jadi waktu di discord gua denger si Matem kan deket maikin pin jauh gitu pin terus suara Kevin tuh jauh di belakang sama ini ibaratnya viewer buat gambaran ya gue di sini di depan sini Matem di sana jauh nah ya gitu jadi akhirnya nyakar gue padahal gue di sini gitu nah habis itu baru lu diketok dan lu lari ke gua lagi ya habis itu habis itu habis itu pokoknya gitu kan habis itu disenter itu tangannya di sini ada merah gitu ya merah gitu lah tangan miwatu goblok banget terus habis itu habis itu kita bukannya mendahan di baca lagi di baca lagi ga terus terus apa lu diketok dari baca iya pertama diketok dulu pertama si Kevin Kevin kan tidur di deket apa duduk di kasur yang ledip si Matem ngalahin dia bilang ah bacot lih jangan ketok-ketok bukan gue anjing bukan gue kita ga percaya ya kan gue di kamar sebelah anjing nih kenapa nih gitu kan tiba-tiba dibaca lah di kedua-dua kecepat disitu kan si Kevin posisinya udah di kasur yang ledip jadi kasur yang Kevin kasur yang ledip berada belakang jendela gitu mudah pada akhir– bisa ya WHY terus tiba-tiba bilang eh gua kan penasaran di kamar eh kenapa cu kenapa jadi jendela gua udah gitu eh balkonnya ga ada ases dari luar kan ga ada dan itulah yang dua harus dari kamaran kalian kan iya, harus dari kamar dia bahkan ga ada yang pernah ke balkon kenapa, shulat terbaik banget anjing itu kalau dikebakun kaki langsung kotor, kayak ibarat ada lumpur banyak pokoknya waktu itu kasur gue ada nempel jendela, gue bilang, eh sanjig itu kita langsung panik banget historis jadi ada yang ngetok bilang, pokoknya Azri diketok tak tak terus dia ngecek kamar kita, set anak-anak lagi pada di pojok semua gak dideket jendela yang ketok-ketok iya, dari balkon, ketok dari balkon, bukan dari pintu gitu iya, jadi jendelanya diketok di Azri juga diketok padahal kita lagi discord bareng itu pun di lantai 2 kan, itu pun di lantai 2 gak ada akses nah pokoknya gitulah pokoknya a few days habis itu kepin, nyentuh 1 juta subs iyaaah ini, ini, ini anjing ini lebih anjing sampe sekarang gak terpecahkan guys, ini apa anjing iya, gue juga dicintain ini bahkan ada buktinya sampe sekarang masih ada IG nya kevin nah, nanti gue tampilin aja gila tapi gila gue pas pernah kaya dengeran gini, gue meninti buat nih jadi kevin kan gitu sejuta subskamernya ini gitu sejuta dapet foto dapet gold play button gold play button ya, biar foto pause, itu belum nyadar belum nyadar nah ternyata, ini gue tampilinnya di layar sekarang ini fotonya yaaah gue coba buka juga lagi ya di IG sebentar kevin kevin ini jadi awalnya guys pokoknya gue dapet gold play button seneng dong gue minta tolong fotoin fotoin, matem yang gue suruh pas itu posisi matem pake hoodie hitam iya 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 habis itu foto kan habis itu pokoknya foto kan di pojok gitu anjing foto cek bagus oh gue liat oh bagus tau terus gue pause abis gue liat oh gue pause task pause besok pagi gak sadar tuh besoknya ya baru sadar besok kan baru sadar besok kan baru sadar bentar belum pokoknya gue pause ya kan gue pause yaudah diem santai biasa sampe gue liat lagi foto kan sering gue liat foto kayak wah ini bagus foto gue kalau baru post video diliatin terus ini siapa anjing ada orang tua gitu ini pantulannya kan gitu ya yang jadi saksi muka dia itu gue gue kayak gini kayak gue langsung kalian tau gak iya jantung gue berhenti langsung gue gini terus itu kan kejadian soalnya gini guys itu kejadian abis kayak horror kita alamin banyak gitu kan besoknya foto gue liat siapa nih anjing masa matem lah matem kan megang HP kok tangannya bisa gini anjing terus gue langsung gini 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 yang gue sadar yang gue sadar Har oke ini matem yang foto ya ini matem yang foto pertama kalau matem yang foto harusnya dipantulan itu muncul matem matem lagi pake hood hitam muncul matem dan muncul tangannya megang HP dan harusnya tangannya megang HP dan harusnya ini maksudnya tangannya lagi kayak begini kayak begini ya kayak begini kayak begini kayak begini terpake baju putih terus terus gue sorri terus gue sorri bagaimana ya badannya lebih keliatan berisi ya badanmu itu bukan badan gue jari-jari aja memang matem ini gak mungkin jarinya keriput itu orang tua nah yang bikin serem lagi yang bikin serem lagi kalau lo zoom nih kalau lo zoom lo bisa ngeliat celana yang matem di slide kedua gak sih? enggak oh iya oh iya itu itu celana matem itu celana matem itu bener-bener depan gini aja ada ada lagi di slide selanjutnya lo bisa liat full matem tuh tuh harusnya gini tuh tuh kosong tuh itu kosong disini what the hell is it? sumpah ini abis gue abis gue tak sadar ini gue langsung guys anjing gue percaya hantu akhirnya guys ini beneran anjing gue pucet tanya ledip asap tuh ledip matem gue bilang ke mereka pucet muka gue gue merinding gue kayak kaget diem dulu gue kan nanya kenapa cowo kenapa bentar 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 atur nafas dulu atur nafas gue beneran kaget guys gue kan guys gue awalnya dulu gak pernah percaya hantu guys gue gak pernah percaya hantu gara-gara ini guys gue langsung tengk gantung nanti anjing wah it's real bro it's real hantu beneran anjing gila sih itu 2 kali tuh dan kenapa gak gue hapus guys karena ya udah terlanjur di post guys like nya banyak ya udah lah ya hantu nya juga mau narsis kayak gitu aja mau famous kayak gini lagi sorry gue mau nanya ini klinking nya kayak ecok sebelah makanya gak jelas kan gak normal kan kayak gak lengkap mungkin ini yang lo liat sama ledip ini enggak ini gak rasa ada 2 satu yang di tangga satu lagi yang di lantai 3 satu lagi yang di balkon ini yang balkon dia kayaknya tapi lu tau gak sih ceritanya yang ternyata di kamar Azri itu itu bekas anak bayi itu bekas anak bayi bekas anak bayi meninggal disini ya katanya sih ada setan disana ya cuman gue gak pernah kayaknya udah umur segitu kayak iya kali gak tau udah bertunggu besar serem 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 merinding gue abis itu kita pindah oke berarti udah dari sama situ akhirnya udah pindah pindah kita kegiatan ini mikir aman aman ternyata tidak ternyata tindak kayak guys ya gue pikir bro udah aman ternyata bro tidak aman bro ini disini yang kena pas itu cerita skepin sama si Mali ya katanya kayak dia apa kayak di peluluk wih anjing gue baru inget cuma tuh gue lupain itu paling seron itu paling seron iya anjing 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 lu mau cerita gak gue ceritain ini gue ceritain ya ini gue ceritain ya ini gue berintik banget gini jadi semenjak gue di GH ini gue sering banget namanya ketindian lo tau ketindian gak gue tau ketindian ketindiannya di barat kayak lo otak lo bangun tapi tubuh lo gak bisa gerak gitu loh iya 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 ngelindur lah ngelindur iya ngelindur gue sering banget di GH ini anjing sampe gue udah biasa ngelindur kayak yaudahlah gitu kan kadang orang ngelindur panik gitu gue udah biasa sampe karena saringnya gitu di GH ini gak tau kenapa ya sering ngelindur gitu karena lantai 3 katanya juga horror kan tempat ini kan karena orang yang dulu owner nya gak pernah nempatin lantai 2 dan 3 katanya iya 2 dan 3 oh iya bener bener jadi oke ini kan rumah GH kan 3 lantai 3 lantai 3 lantai sekarang ownernya gak pernah tinggal di lantai 2 sama lantai 3 gak pernah di lantai 1 doang jadi di awal-awal kita pindah jadi awal-awal kita pindah sebelum ada kejadian ini emang kita ada di ceritain tentang tangan sebelah misteri rumah ini iya misteri rumah ini katanya lantai 2 nya sama lantai 3 nya horror gitu terus mereka seneng ada kita berisik jadi rame jadi setannya kayak gak nampak tapi masih ada bro tapi awal-awal ya guys awal-awal terus suatu hari gue lanjut gue tidur lah lagi tidur kan tas tidur ngelindur lagi nih ngelindur gue sadar ngelindur anjing tang ini kejadian siang apa malem lupa gue siang apa malem gue ceritanya pas itu siang gue cerita pas Malik cerita nah itu oke ntar disambungin jadi gini gue ngelindur tiba-tiba kayak ini guys kalo ngelindur tuh gak pernah ya ngerasain kayak disentuh dimimpi tuh pernah ngerasain sentuh gak lu kayak misal gini ngerasa gak dimimpi ya gak kerasa iya kayak gini tapi pas itu gue ngerasa dan gue denger jelas jadi ibarat gini pasti gue tidur ya kan tidur kan di kasur gue gitu kan tiba-tiba ada yang meluk gue gue kira mama gue gitu loh kayak ngelindur mama gue nih anjing anakku sini peluk gitu kan bingung mau gitu gue denger banget di skuping gue ini suara mama gue nih dari rambutnya iya dari rambutnya dari badannya gue kan ngelindur gue mikirnya ah gak usah bangun lah mama gue gue juga kangen kan ibarat gue lanjutnya ngelindurnya gitu kan dipeluk mama gue gitu sampe akhirnya gue liat set mukanya gelap kan gelap gak bisa keliatan mukanya terus tiba-tiba kayak ganti suaranya jadi nenek-nenek anjing pas dipeluk itu gue ngerasa pelukannya terus gue mau lepas gak bisa anjing ini panik gue langsung itu gue panik banget gini ganti gue bayangin awalnya awalnya gue kira mama gue kan kayak udah dipeluk terus gue kaget lah kok kerasa juga dipeluknya lu ceritain waktu itu kayak anakku katanya suara jokapnya tiba-tiba anakku iya 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 kayak suara berubah pokoknya awal kelas mautnya tuh berubah gue sampe gak bisa cerita guys ini ngeri banget pokoknya pokoknya anakku dipeluk kan itu gue juga bingung kok bisa kerasa ya di mimpi dipeluk tuh kerasa loh anget gitu kerasa tiba-tiba ini beda suaranya anjing tangannya jadi tua gitu tangannya juga nih kalo menurut gue itu apa ya namanya apa sebutannya apa sebutannya jadi yang kayak gitu mimpi kepin ngelindur kan bukan ngelindur iya kayak gitu jadi dia kayak ngerasain ada keberadaannya gitu padahal gak ada tapi ada sentuhan sentuhan mungkin gak tau kenapa ya iya gue kerasa sentuhan itu yang aneh sentuhannya yang aneh itu sih nih sama satu nih gue juga ada nih cerita nih jadi dulu kan kasur Ajre itu di bawah kan iya bener di bawah dia awal-awal beli kasur baru kasur terlalu di bawah iya selalu ada ini nah dan gue tidur sama dia berdua waktu itu ngemper entah kenapa waktu itu malam-malam itu di malam Jumat kalo gak salah hujan gede banget yang besoknya banjir iya iya kan ingat-ingat hujan gede banget bener-bener gede belunduk dimana-mana kan beledak-beledak guntur kan gua jam 2 atau jam setelan 3 kebangun eh gak kebangun gua ngerasain kayak ada yang ngangkat gua banjir ini kejadian setelah gua apa sebelum gua? nah itu gak tau kapan dulu paling itu abis itu pagi-paginya pagi-paginya gua bingung ya asyap kenapa tiba-tiba kok nyetel lagu pengajian bukan lagu pengajian surat surat Al-Quran ya surat Al-Quran gitu lah bukannya tumpet banget nih orang gitu kan nah dia kaget karena dia gak pernah biasa denger Al-Quran kan bener ini gua baru pertama kali gua kemenangkan nonton YouTube Al-Quran di kamar ini pertama kali karena itu kenapa gua puter jd karena gua ngerasain ada yang ngangkat gua waktu itu malem-malem bener-bener kayak ngapung gitu gua diangkat diangkat dan gua langsung bangun hilang gak tau siapa gua kira anak-anak jahil awal itu gua cek-cek dulu kan gak ada siapa-siapa dan akhirnya gua langsung buka HP puter Al-Quran gitu itu mata gua itu itu bener itu bener itu bener itu itu biasa hantunya ini kalau kalian gak tau tuh sering buka pintu sendiri gitu oh iya iya bangat 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 gua itu bangat waktu gua streaming tapi sayangnya blur karena ada blur cuman kalau gak anggap blur waktu itu di streaming gua masih ada kayak gua tiba-tiba nengok ke belakang fierce fierce pada bingung kan itu kenapa gua bilang itu tiba-tiba ada botol jatuh itu kayak botol pokari lah dulu ada disitu terus jatuh jatuh gitu tapi tapi yang gua juga tau ya ini pernah sempet masuk ke saluran WA kita kan ya yang pintu pintu tidak dibuka pintu tidak dibuka jadi apa yang jadi gua kan gak tau kita di luar di luar tuh udah dipasang CCTV ya kita iya udah ada CCTV udah baru-baru ini tapi jadi baru-baru ini tuh kita di luar tuh baru pasang CCTV di GH ini gak ada buat keamanan aja sih sebenarnya kan buat keamanan GH takutnya ada apa-apa nah kamar Azreh tiba-tiba di sisi tiba-tiba tuh Azreh di kayak di mana namanya dia lu baru balik kayak gimana pokoknya kayak di WhatsApp tiba-tiba dia kayak ngomel gak gitudur dia kayak oh oh Azreh gitudur jadi gua tuh saya cintip banget kalau pintu kebuka gua masih bangun deh Azreh bangun lihat pintu kebuka terus dia ngomel-ngomel di WhatsApp kayak woi ini siapa sih yang gak tutup pintu kamar gua gitu kan ini siapa sebelum itu gini ini ini kejadiannya setelah kita uji nyali nah ini kejadian pas banget jadi setelah uji nyali libur kan libur kita lagi capek lah semuanya lagi tidur tiba-tiba ini kejadian ini nah iya jadi disitu tuh Azreh kayak ngomel-ngomel di WhatsApp ngomel-ngomel di WhatsApp ngomel-ngomel di WhatsApp terus sih Malik oh iya tadi gua yang di situ Malik kayak mikir lagi Malik perasaan tadi gua udah tutup dah dia cek CCTV nah abis itu ya kalian liat di salur WA yaudah terak eh eh penjadiannya lama loh akhir Malik gua tutup pintu jadi gini jadi walaupun apa Azreh ngomel-ngomel kayak nanya di WhatsApp ini siapa yang ga tutup pintu kamar gua tolong tuh tutup kalo ga ya nanti panas gitu-gitu kan tutup gimana gitu nah si Malik akhirnya Malik ngomong tunjukin aja chatnya ini kan ada iya 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 gua tuh tunjukin tadi nilai ntar pokoknya heboh lah kita merantup lah Malik itu pokoknya ngomong kayak sorry Azreh kayaknya kayaknya gua ada tadi gitu kan iya kayaknya gua tadi nah terus katanya oh iya udah gapapa terus Malik kayak mikir kan tapi kayaknya tadi penasaran gua tuh tutup deh gitu kan Malik buka sih Malik cek kebuka sendiri anjing iya anjing gila dan itu resensi dari Malik tutup pintu kebuka sendiri itu jauh banget aja kayaknya setengah jam gitu loh itu kan aneh itu namanya itu aneh banget sih anjing nah jadi jadi makanya gitu guys nah yang alik waktu itu nih ga ada gua ceritain waktu itu dia ceritakan ya sebelum kepi cerita jadi dia ada cemilan nih di sofa guys kayak let's say kacang kacang rostanya lah kacang rostanya tapak tuh jadi dia kan ada di kamar Malik tuh ada sofa sofanya tuh rada miring begini guys nah jadi snacknya juga miring gini dong kalo di taro ga ada angin ga ada apa Malik lagi main Valorant waktu itu sama ceweknya atau siapa gitu gua lupa tiba-tiba kacangnya nih kayak gini tuk muter kayak gini itu kejadian bareng sama kejadian gue yang si bareng ceritanya langsung Tom lu kan udah gini gue taro hape kayak gini yang gini kan kalo udah gini ga bisa lah kan kacangnya di dorong kacangnya kacangnya kalo jatuh kayak gini biasanya jatuhnya kesambing dia jatuhnya begini kan tapi dia jatuhnya jadi begini iya begitu kata Malik harusnya kan gini harusnya kan gini harusnya kan gini iya ini jatuh malah gini iya lawan karanya kaya kaya Malik disini sudah panik kan cuman dia kalau kata orang berarti energi dia besar iya kalau kata orang power dia lebih gede iya lebih gede power cuman dia lebih gak agresif gak kayak gaya lama soalnya gaya lama kalau gaya lama agresif banget buset itu juga karena tapi gue gak ngapain paling parah disini gue yang lindur tiap hari gue paling parah gaya sentuh eh Kevin itu kejadian gak sekali loh dia ada juga yang waktu lagi naik dia ada megakaki dia lah ada apa wah banyak deh sepoknya sampe gue lupa lagi terus disini juga sering ada kaya lu pasti ngeliat lah kaya lipis mata belakang lu tuh ada kaya sekelebat hitam pasti lu paling sering liat itu orang paling sering liat disini berarti disitu di dapur sih disintunya lebih iseng ya lebih kaya gue tiap kali turun dari lantai 2 gue kaya disini kaya iya tuh kan kaya gitu sama 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 kaya ada orang anjir ada ada atau kaya baca ada aja gue kan tiap jam 3 kalau lu liat CCTV ya tiap jam 3 gue selalu liat otot gue gue buka baju flexing tiap malem di dapur kan ini tuh selalu ada depan gue kaya ada yang liat gue ngintip dari tanggal lah ada kerasa gue tapi kerasa banget gue flexing flexing anjing ya coba kita kan udah biasa udah saking biasa ya sering banget saking biasa kaya ya udahlah seralung kok udah ngeliatin gue yaudah liatin lah kalau lagi capek sih gak peduli tapi kalau lagi takut tapi beda cerita kalau dia munculin depan muka nah itu ini kalau dia denger wah dimunculin ntar walaupun jangan ya jangan ya ini kalau misalkan kita ada cerita-cerita lagi mantap yang pertama nih jangan ya terus yang oh ini juga nih ini yang ini ya apa jadi kalau kalian gak tau buat brutal uji nyali kita yang kedua kan yang pertama gue gak gitu yang kedua kan kita kan awalnya kan kita yang bikin apa kita bikin ada role playnya dulu inget gak yang kita bikin ada role playnya kita kaya rana beda lah supaya beda sama yang uji nyali pertama gitu kan ya kita bikin kayak ada role play di awal tapi kalau kalian gak tau itu uji nyali beneran real itu uji nyali real gitu itu uji nyali real gitu jadi cuman awalnya cuman awalnya doang yang kita bikin role play gitu buat ya supaya seru-seruan aja tapi itu pun pas uji nyali beneran real terus kan kayak viewers juga bayangin itu di uji nyali kayak kenapa kameranya kayak udah dipasang-pasang itu kameranya belum dipasang-pasang jadi apa yang gue lakuin contoh gue bareng Azreh kita pasang kameranya di titik pertama habis itu pas udah keluar di titik pertama kita angkat kameranya kita pindahin ke titik kedua gitu jadi bener-bener bener-bener kita yang gerakin sendiri kita uji nyali dan itu pun gak belum kita paksa-paksa nah kenapa kenapa kita kemarin banyak banget di CV karena kita mau liat kayak sekitarnya loh kayak ada gak yang lewat gitu kita kepo-nya disitu kepo-nya disitu makanya kita buat di rikas sebagai RP nah itu kan role play di awal kita bikin yaudah terus kita juga kayak jelasin kayak ke Kak Guma Firman kalau kita ada kalian ini aja kalau mau bikin live stream ke GH-nya gitu kan yaudah dong mereka bikin live stream ke GH kan kita bantu lah nah kita bantu lah mereka pikirnya oh yaudah biasa-biasa aja kan ya nah dan disitu pun kita juga nonton live streamnya mereka gitu kan tiba-tiba pas mereka dateng mereka kayak malah ngerasa yang aneh-aneh gitu kan gini jadi gini pokoknya itu kan kita mau konten dunia nya ada role pay nya kan jadi kita 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 mau bantu anak-anak juga mau biar live stream silang konten sekalian gitu kita berantakin GH ini sesengaja kita berantakin mereka dateng set ada kejadian ngeri lanjing ada yang real nih kita pokoknya kita pokoknya pokoknya ada yang kayak nih kagum di laksana kaguma pokoknya ada yang kakti beba apa iya ada yang jatuh ada yang jatuh di dapur katanya itu real guys terus ada yang jatuh di dapur katanya itu apaan maaf guys maaf guys maaf guys itu emang gua rasa itu yang dari lantai 3 kali ya gak tau itu dia yang botol jatuh terus yang asik gua nyala sendiri itu juga nah setelah kejadian itu guys anak kagum kurazon telepon kita nih ini kita lagi di lokasi uji nyali belum uji nyali di telepon kan eh lu setting ini eh kok setting apa ya lu siapin ini ya biar ada yang jatuh otomatis ya biar hasil lu mati sendiri ya dikira mereka mereka kira kita nyiapin itu padahal kita lah enggak anjing kita cuman kita cuman berantakin doang kita cuman berantakin doang cuman berantakin doang nah dari situ kita langsung ngedown anjing anjing kita belum uji nyali gitu panik ya yang boleh kita berani kan lah uji nyali di telepon anak-anak eh ini beneran gak nih botol jatuh ini terus ada ini ini hasilnya nyala sendiri ini anjing serius kah terus asal ke dalam kita di lantai 3 ada item item itu apa tuh nah itu gak tau gue anjing ayon ngomong kresek tuh nah cuman paling kresek doang itu kresek doang kresek doang kevin kayak nah pokoknya nah anjing ya kita balik-balik ke H gak ada kresek ini kevin paling pertama kali yang dilakuin pas dia balik dia harus ngecek gue ngecek gak ada apa-apa anjing gak ada kresek gue yang pulang pertama gak sih iya dan disini lantai 3 itu gak ada gantung kan gak ada anjing gantung ih mana itu literally tembok lurus doang iya masa kresek di yang ngomong di terbang untuk kresek ya kan gitu iya gak mungkin eh gak tau itu sampe sekarang gede banget nih temen jing kresek juga gak ada yang segede itu anjar itu gede banget itu persis depan kamar lo dip iya persis depan kamar lo jadi ya makanya gitu guys kalo di atas tapi lah GH lebih horor iya malah GH lebih horor daripada anjing ujirannya tapi yang di ujirannya sih gila juga banyak suara oh engga suara i magari fiasiran gak ada anak tempat cek 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 anjing eh itu yang di zapada pantai pbbbbbbbbbbbbbgbbbbgbbdbbbb pbbbzbbdbgbman ya gue kesini nih bukan demi Allah enggak 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 mungkin kayak gitu eh gua mau cerita dulu yang di uji nyali nah sabar, sabar dateng lagi nih, abis re, re, anjur eeees, usus, usd langsung dibutin pintu depan, nuntup kenceng di belakang bang, itu dari awalnya ke buka eh gini, eh tunjukin muka lu di kamera tuh, liat mukanya bucat anjig sampe ngap-ngap anjig tuh usd, liat, kita kalo alamin hantu kita malah kayak seru gitu saking sering nyanyi sampe wuuuuh lagi-lagi, jangan jangan iya pitnya kebukaan iya pitnya kebukaan tuh, gue harianya, anjing gue, gak, masanya gini kalo kalian di rekordan guys gak, 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 gak eeh, masalahnya, eh ada-ada coba, 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 coba cek, 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 cek lu mundurin dikit anjing, beneran lu iwa dinding lu cctv atas, cctv atas cctv yang ke pintu-pintu ini baik-juan, nanti kalian bisa liat ya nanti di download mau lihat pas gue kaget iya liat pas gue kaget aja ade nya Asep iskali n 한국 kameraman kita juga kadang kalau neneh 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 mana 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 nihihihi na VS cari nah diem guys dengerin guys Wuuuuh Wuuuuh Waaaat gua apaan Waaaaat gua ngebohong itu enggak pernah kayak gitu itu enggak pernah kayak gitu itu enggak pernah kayak gitu Aduh gue aja mandi simulasinya gini berarti dia mau masuk kesini itu langsung kesini mungkin kontol jangan gitu anjing berarti dia lagi join guys itu kenceng banget coba CCTV sampai ngedetek itu kenceng banget coba bayangin di kerekaman ada suara guys halo kenceng banget mungkin enggak mungkin enggak mungkin enggak ada angin coba di dalam enggak mungkin enggak ada angin enggak ada angin tapi itu enggak pernah loh pintu kebanding gitu enggak pernah tuh 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 anjing 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 tuh 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 anjing 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 sekenceng itu sekenceng itu ya masih banyak cerita gini lagi sebenarnya yang kita belum ceritain terbaik ya selanjutnya kalau ada lagi cerita tapi bukan di ini ini mungkin kalau kalian enjoy dengan cerita-cerita orang gini kenapa enggak ada apa lagi kalau bisa kalian suka dengan konten paranormal experience gini kalian bisa like ya kalian bisa subscribe gak bisa komen mungkin kalian mau bikin apa mungkin nanti nextnya kita bikin paranormal experience tapi yang berbeda kalau sekarang kan kita lagi bahas GHGH apa gaming house brutal kita gitu kan rumah gaming kita mungkin next apa ya pribadi ya pribadi mungkin mungkin nextnya uji nyalinya di GH eh gak usah co di sebelah aja kan itu tiap hari uji nyali disini eh kalian kalau gak tau guys di GH sebelahnya rumah itu serem banget gue udah pernah masuk ke dalam kan itu vibesnya gak enak banget kayaknya kayak rumah dekon juring gua kemarin eh tadi siang gua liat itu rumahnya lagi dibersihin oh iya iya apakah ada kadang-kadang menempati gak tau tapi lagi dibersihin mampuin naik-naik atas tuh naik-naik atap iya mungkin udah dibeli kali gak tau ya pokoknya disitu gua aja ini rumah sebelah di renov aja jadi aman lah kalau itu kosong banget co itu kalau mau uji nyalinya kita di sebelah sana udah serem banget guys udah serem itu jujur mirip banget kayak hutan lah hanya udah terbang alai bener awal-awal kita pindah lebih terbang alai lagi ini udah lumayan lebih rapi pokoknya bayangin udah numbu-numbu di rumahnya boh boh kasus men ada pohon ceri lagi kan eh pelawar banyak banget itu biasanya kalau di pohon-pohon gitu ada yang nempatin biasanya biasanya cuman yaudahlah ya guys ya itu ya guys ntar kita gak tau siapa mau uji nyalinya tapak sih mau katanya itu banyak thank you guys bye adios bye bye guys thank you